Hai, ini Ricky lagi. Terakhir aku cerita tentang keluarga ku, ayah, ibu, dan adikku Stevie. Kamu masih ingat ortuku bertengkar, kan? Nah, biar ku cerita apa yang terjadi selanjutnya. Setelah pertanyaanku, apa itu benar? Apakah Stevie anak ayah? Kupikir ibuku akan luruh. Dia menatapku dengan rasa sakit di matanya. Aku merasa salah. Suaranya liris sampai aku harus susah payah mendengarkannya. Kamu juga, ujarnya. Aku segera minta maaf dan merasa jadi anak paling dua harga di dunia. Maafkan ku, bu, aku tidak bermaksud begitu. Soalnya Stevie itu kelihatan beda dibandingkan kita semua. Lalu ibu berkata, pertama, aku sangat cinta ayamu dan takkan selingkuh. Kedua, cuma karena Stevie kelihatan beda, bukan berarti ada apa-apa. Biar ku tunjukkan sesuatu. Ibu meninggalkan ruangan sebentar, lalu kembali dengan beberapa lembar foto. Dia letakkan di atas meja depanku dan berkata, lihat ini, itu adalah foto-foto Stevie yang aku gak pernah lihat sebelumnya. Aku berkata, oke, foto-foto Stevie yang baru itu membuktikan apa? Ibu berkata, itu bukan Stevie, itu foto bayi pamanmu Josh. Aku tercengang. Josh adalah kakak ibuku yang tak lagi kami jumpai bertahun-tahun sejak dia dan ibuku bertengkar. Dia tak pernah sekalipun menelepon atau kembali sejak itu. Tapi dia mirip banget dengan Stevie, ujarku. Aku tahu, kata ibu. Saat dia dewasa, rambutnya menjadi gelap sepertimu. Apa ayah sudah melihat ini? Belum. Dia tidak memberiku kesempatan untuk bicara atau menunjukan foto ini padanya. Ujarnya, ayahku membuat kesalahan besar dan akanku perbaiki. Jadi ku bilang pada ibu tak usah khawatir. Ku ambil foto itu, lalu pergi. Aku tahu ayah akan kembali kerja, jadi mencarinya itu mudah. Saat sampai di sana, dan ayah melihatku dengan berkata, Sedang apa kau di sini? Ku jawab, mencegah ayah berbuat kesalahan besar dalam hidup. Dia mulai menyalaku, lalu aku bilang, Dengarkan aku dulu, ibu cinta kamu dan selalu mencintai kamu. Dia tak akan menyakiti ayah. Aku tahu orang-orang di sini membuat ayah pikir yang tidak-tidak. Tapi kau harus lihat sesuatu terlebih dahulu. Ketunjukkan foto paman Josh, dan ayah berkata, Aku tak ingat foto Stevie yang ini. Aku bilang itu bukan Stevie, tapi foto kakaknya ibu waktu bayi. Ayahku kaget. Dia tak percaya. Tapi aku tidak pernah lihat foto ini, dan Josh sama sekali tidak terlihat seperti ini. Sekarang tidak, tapi dulunya iya. Kataku. Ayah nampak seperti akan sakit. Aku telah melakukan kesalahan mengerikan. Ibumu tak akan memaafkanku atas semua kebencian dan ucapan jahat yang kukatakan. Aku merasa lega mendengarkannya. Aku yakin ibu bakal maafin. Teleponlah. Kataku. Ayah mengambil HP-nya, lalu keluar ruangan. Awalnya suaranya pelan. Hampir rapuh. Tapi gak lama aku bisa mendengar dia ketawa. Dia balik ke ruangan dan beritahu untuk meletakkan bispedaku di atas truk. Lalu kami akan pergi beli makan. Bukannya ibu masak? Ayah bilang, tidak malam ini. Dan ayah akan beli bunga di jalan pulang. Seperti ibu dan ayah akan baik-baik saja setelah ini. Jadi kau tahu, tak ada keluarga yang sempurna. Keluarga adalah hal terpenting di dunia. Terkadang muncul kesalahpahaman atau bencana yang terjadi. Hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah duduk dan berkomunikasi dan belajar memahami satu sama lain. Like video ini jika kamu pernah salah paham dengan anggota keluargamu. Dan ceritakan pada kami di kolom komentar.